Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua yang ada di channel kelas desain selamat berjumpa di tutorial AutoCAD ya jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah DNA sederhana yaitu DNA tipe 36 di lahan 6x13 m dengan luasan 78 oke nah modelnya seperti ini teman-teman sekalian ya ini adalah modelnya nantinya kita akan buat denanya beserta gambar tampak dan detail-detail potongan dengan lain sebagainya kita akan coba membuatnya step by step Oke baik harus saja pertama kita akan buat denanya terlebih dahulu Oke teman-teman tinggal buka program AutoCAD nya ya sini saya masih menggunakan program AutoCAD versi 2019 Oke terlebih dahulu dulu kita setting dulu unitnya saya ketik unit seperti ini ya unit kemudian saya pilih satuan cm kemudian di oke kemudian saya option juga di bagian user kemudian ini saya get cm ini juga targetnya targetnya cm cm oke langkah yang selanjutnya kita buat layar terlebih dahulu yaitu yang pertama saya buat layar centerline atau as bangunan centerline oke kemudian color nya saya coba ke 252 line tabnya saya load kemudian kita pilih center ya ini center saya pilih center yang kedua kolom saya buat kolom 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 beton kemudian warnanya saya anggap laping misalnya kemudian jenis garisnya continuous dan ini kita pilih 0,2 Hai kemudian ketiga saya buat layar kusen dan kusen pintu dan gendela oke seperti ini mungkin warnanya sambil nomor 30 ya kemudian ketebalannya saya buat lebih 0,15 aja ya dan saya tambahkan lagi satu dinding oke dinding nggak pula dinding saya pakai ini ya bebas tebalannya saja teman-teman silakan milih tebalannya saya buat sekitar 12,13 oke untuk sementara layar seperti ini ya ada berapa layar yang saya buat kemudian saya aktif ke layar centerline ini kita klik pilih kemudian pilih set current oke maka posisi ini adalah centerline nah sekarang tinggal kita buat as bangunannya pertama tinggal kita pilih perintah rectangle seperti ini kemudian kita buat areanya centerline yang saya buat 600,13 meter atau 1300 Oke seperti ini ya kemudian ini kita explode setelah itu ini saya masukkan ke dalam 350 meter ya 360 meter saya bagi dua ini 300 kemudian offset 50 cm seperti ini ini saya buang ya seperti ini oke kemudian untuk di sini adalah area saya rompamunya atau di sini adalah kamar kamarnya saya buat 303 meter ya kemudian 150 setelah itu 250 oke ini saya buang semula ya kamar mandi kita buat 180 ya oke ini kita potong ini juga oke untuk karya ruang tamu saya buat 15 meter sorry dimaksudnya 500 kemudian teras belakang ini saya buat sejajar ke sini oke teras depan kita buat 1 meter meter nah seperti ini oke ini adalah garis centerline nya atau garis as bangunan seperti itu oke setelah itu teman-teman jika ingin merubah daripada jarak atau skala line type nya teman-teman tinggal block aja semuanya seperti ini kemudian kita klik seperti ini setelah itu lengkap mungkin diubah skalanya ya ke-15 oke ini sudah kelihatan atau mungkin 25 lebih terlihatnya lagi baik nah seperti ini kemudian kedua kita buat kolomnya 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 saya ke layar kolom beton oke ini kita pilih tanggal kolomnya saya buat 15 15,15 enter setelah itu ini kita jadikan block ya B enter kemudian kita namakan kolom beton 15 x 15 hit point nya saya buat di tengah dan oke setelah itu tinggal kita copy ke sudutnya masing-masingnya oke untuk area pinggir karena ini adalah apa namanya nantinya model rumahnya model perumahan maka saya akan buat kolomnya di posisi ini kita anggap di sebelahnya ini adalah batas lannya tetangga ya batas hai 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 Okeur eh seperti itu untuk kolom sekarang kita akan buat notasi pintu dan jendelanya oke pertama notasi pintunya saya aktif di layar kusen dan jendela nah sekarang kita tinggal buat dulu ya saya buat disini 6,15 oke kemudian lebar pintunya saya buat bikin 90 ini ya ini takikan kita buat takikan di posisinya saya buat 1,3 oke nah seperti ini ini tinggal kita mirror Hai baik ini saya buang garis bantunya dan ini seperti ini kemudian dirotet kita rotet kembali ke sini baik teman-teman tinggal pakai tiga poin oke seperti ini ya garisnya bisa kita rubah ke senter mungkin skalanya mungkin 20 seperti ini ya Oke ini kita jadikan blog lagi namanya pintu notasi pintu orang 90 udah tinggal di pick point misalnya disini ya oke nah seperti itu kita buat lagi untuk kamar mandi kamar mandinya ini saya eksplode aja kemudian saya buat garis bantu 70 ini saya pindahkan ke sini ini juga saya turunkan saya hapus dulu ya Oke ini teman-teman tinggal pakai tiga poin lagi Oke ini saya uangnya kita jadikan blog B enter tak namakan pintu kamar mandi atau isi Oke baik sekarang saya akan pasang dulu pintunya ini di mirror ya dan ini saya copy ke sini satu sini satu oke ini bisa di mirror itu bentuk belakang sama ya yang ini oke ini tuh kamar mandi kita taruh disini oke sudah ya sekarang jendelanya kita akan buat jendela ini saya explode oke tidak perlu saya bikin ulang lagi kemudian ini saya rotasi ke depan kita bikin olah 6,15 enter kemudian ini kita buat jendelanya 90 dari ujung sini 90 kemudian kita buat takikan 1,3 untuk sconing ya asalnya oke ini tinggal kita mirror baik ini kita pakai rectangle disini oke ini kita explode teman-teman explode kemudian ini untuk daun jendelanya kita masukkan 8 8 ini ini juga oke kita buat kacanya kira-kira kacanya disini kita pakai poli lain global widthnya saya buat 0,5 baik yang kedua saya buat jendelanya ukuran 50 buat gars bantu seperti ini dulu itu jendela kecil ya 50 oke ini saya stretch stretch kita block post ini geser ke sini oke ini kita jadikan block b enter kemudian notasi jendela ukuran 90 ini b enter notasi jendela ukuran 50 oke seperti itu nah ini saya akan posisikan disini oke kemudian ini saya mirror bagian belakang ya saya taruh disini kemudian ini kemudian saya buat jaraknya sekitar 30 cm oke oke baik ini sudah selesai untuk rencana kolom ya kolomnya sudah ada daun jendelanya pintunya dan lain sebagainya oke saya kira sementara sampai disini nanti di next video kita akan buat ding-dingnya oke teman-teman sekalian semoga berempat silahkan dicoba selamat menikmati